Sementara itu, Pemirsa, seminggu pasca gempa bumi dan tsunami, geliat perekonomian warga Palu mulai terasa. Meski belum seramai pada hari biasa sebelum gempa, namun aktivitas jual beli sudah mulai terlihat di sejumlah lokasi. Pasca gempa dan tsunami pada Jumat 28 September 2018 silap, kegiatan ekonomi warga di Palu memang lumpuh total. Tak hanya pasar dan toko, warung atau pedagang kaki lima yang biasanya menjamur di pinggiran jalan ikututu. Kondisi ini tentu membuat warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, meski bantuan dari pemerintah banyak yang mengalir. Namun, sejak Kamis kemarin, sejumlah toko mulai berani membuka lapaknya. Meski belum banyak pedagang yang buka, namun berbagai kebutuhan dapur warga mulai tersedia. Ya, tadi keliling dari depan gubernuran, terus di Tondo. Tondo jauhkan dari sini dekat Tadula Ako, kemudian sampai di sini. Kemarin juga di pasar-pasar, semoga cepat pulih juga perbaikan ekonominya. Itu aja sih untuk harapannya. Sementara menurut pedagang, semua kebutuhan yang dijual saat ini dipasok langsung oleh pengepul dari luar Palu. Hal inilah yang membuat semua harga masih cukup tinggi. Warung ini sudah sangat penuh dari tadi, lalu-lalang warga memang silih berganti untuk membeli karena dari sepanjang sekitar wilayah ini. Namun inilah adalah salah satu warung yang sudah memilih buka dan menunjukkan bahwa warga Palu sudah mulai untuk siap bangkit kembali. Dari Palu, Ririn Oktaviani, Rizki Solehuddin, AINews, melaporkan.